Maaf, saya tambahin satu. Poin kita adalah melihat apakah perlu ada revisi berkaitan dengan sistem pendanaan pidana anak khususnya tentang umur pelaku tadi. Apakah kemudian bisa dimajukan umur pelaku tadi? Karena sekarang faktanya di kasus Palembang misalnya 12 tahun sudah bisa melakukan tindakan hal-hal semacam tadi. Maka ini kritik kita juga bahwa hukum itu selalu tertinggal dengan peristiwa konkret. Nah ini sudah fakta yang tidak bisa kita elakkan. Apakah hukumnya akan berdiam saja? Apakah hukum hanya akan melihat bahwa yang boleh punya hak asasi manusia itu hanya pelaku saja? Bagaimana dengan keluarga korban yang kemudian ditinggalkan? Kita lihat betapa sakit hatinya, menderitanya, getirnya seorang ayah yang ditinggalkan oleh anaknya dengan cara yang menurut saya tidak beradab. Nah ini saya rasa ini perlu didorong agar tidak hanya melihat dari perspektif yang tidak seimbang selama ini. Bahwa dia seorang anak kemudian, ya memang kita bicara undang-undang peradilan pidana anak seperti itulah. Betul, betul. Bicaranya bahwa pidana itu ultimum remedium, upaya terakhir, keadilan restoratif yang mereka tegakkan di sana. Tapi dalam membaca kasus-kasus macam ini jika tidak ingin berulang, tentunya harus ada satu studi yang dilakukan, penelitian sungguh-sungguh. Yang kemudian itu tidak hanya seperti pemadam kebakaran ketika ada perkara, kita duduk lagi di meja ini, posisi yang sama, mungkin Mas Adi di sana, Mbak Novi di sini, dan saya di sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.